Monitor budget 1 jutaan 100Hz 25 inch panel IPS bisa buat gaming kah? Sebelum itu yuk bantu aku buat like video ini, subscribe channel CueCue Computer, nyalain loncengnya, dan share video ini kalau kalian ngerasa video bermanfaat. Thanks! Jadi monitor ini adalah LG 25MS500. Jarang-jarang loh ada monitor budget yang udah 25 inch kayak gini. Terus juga fitur-fiturnya lumayan banyak dari monitor ini. Kayak Reader Mode, AMD FreeSync, Flicker Free, dan Black Stabilizer yang lumayan bisa dimanfaatin buat gaming ringan juga. Kayak biasa, kalau misalnya monitor LG pasti ada on-screen control ini ya, karena untuk setting-setting preset dan OSD jadi gampang banget. Tinggal pake mouse aja buat pilih konfigurasi yang kita mau. Dengan fitur ini, kita bisa atur split screen yang udah ada beberapa profilnya kayak dual screen, triple screen, sampai 4 split screen. Bisa pip atau picture-in-picture juga. Terus bisa outer brightness, kontras, orientasi, dan lain-lain juga lewat aplikasi ini. Jadi buat pengoperasiannya lebih gampang dan gak ribet. Dan untuk aplikasinya, kalian bisa langsung download di website resminya LG ya. Masuk ke tampilannya, monitor ini punya desain standar monitor pada umumnya dengan 3 bezel tipis di sisi atas dan samping, tapi tebal di sisi bawah. Bagian belakang terdapat lubang X-House sebagai pembuangan panas, dan ketebalannya menurut aku lumayan tebal. Selain itu, ada logo LG dan VESA mount, 75x75mm buat yang mau pake monitor arm. Tingkat ergonomisnya, monitor ini cuma bisa di-tilt aja ya guys. Maklum lah, monitor murah. Ada joystick juga loh di bawah buat navigasi, setting monitor ini biar lebih gampang. Daripada harus tombol-tombol yang harus diraba-raba. Lanjut ke spesifikasi intinya, monitor ini pake panel IPS berukuran 25 inch beresolusi 1920x1080p dengan aspek rasio 16 banding 9. Refresh rate 100Hz, respon time lumayan gede di 5ms GTG, akurasi warna 99% sRGB, dan color depth di 16 banding 7 juta warna. Buat ukuran layarnya, aku gak tau pastinya berapa karena gak tertulis di website resminya LG. Jadi kita asumsikan aja pas di 25 inch ya. Secara spesifikasinya, monitor ini pas banget ya. Dengan ukuran 25 inch 100Hz buat main game kompetitif kayak Valorant atau Counter-Strike 2, apalagi udah ada fitur Black Stabilizer-nya. Tapi aku ngerasa lebih cocok buat Office ini bandingkan casual gaming. Dan jangan salah, Office pake 100Hz karena refresh rate yang tinggi itu juga penting. Biar kalo lagi kerja, matanya gak gampang capek karena liat frame rate yang patah-patah. Aku sih udah gak biasa ya liat monitor yang hertz-nya rendah. Buat port-nya cukup simple. 2 HDMI, audio jack 3,5mm, dan DC in power. Dalam paket penjualan monitor ini, kita bakal dapet 1 set stand monitor yang bentuknya persegi, 1 power adapter, dan 1 buah kabel ADMI yang sudah support 100Hz part-nya. Buat harganya, monitor ini ada di kisaran Rp 1.296.000 doang pas video ini dibuat. Dengan garansi 3 tahun dan 1 tahun buat part-nya. Cukup worth it lah ya. Pesan dikit nih buat perusahaan-perusahaan, ayo dong ganti monitornya ke 100Hz. Kasian kan karyawan-karyawannya dizzy kalo misalnya pake monitor masih 60Hz, terus belum IPS lagi. Biar makin semangat gak sih kerjanya? Hehe. So, buat kalian yang tertarik buat meminang monitor ini, kalian bisa langsung dateng ke store kita di Mall Mangga 2, Lantai 3, No. 34. Atau kalian gak sempet buat dateng, bisa lewat e-commerce kita, yaitu Tokopedia or Shopee. Mungkin itu aja video kali ini, see you in the next video, bye-bye!